Momen Lebaran 2024 jadi ajang sejumlah pihak bertemu untuk bersilaturahmi. Namun di hari pertama Lebaran pada Rabu 10 April 2024, belum ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, sejumlah tokoh tampak silih berganti hadir ke kediaman Megawati di Jalan Toku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menerangkan, meski sejumlah tokoh hadir, namun Megawati tidak secara khusus menggelar open house. Hasto merekankan dalam momen Lebaran pertama ini hanya sahabat-sahabat Megawati yang hadir. Menurut Hasto, sahabat-sahabat Megawati tersebut yang memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia bukan keluarga. Adapun dalam momen ini, beberapa Menteri Kabinet Presiden Jokowi tapak hadir ke rumah Megawati. Bahkan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, juga turut hadir meski hanya sebentar saja. Rosan hanya berada di kediaman Megawati selama kurang lebih lima menit. Terkait hal itu, Hasto menyebut tidak ada perbincangan khusus antara Megawati dan Rosan. Kedatangan Rosan disebutnya hanya bertujuan untuk mengucapkan selamat idul fitri kepada Ketua Umum PDIP tersebut. Sementara itu, agenda Presiden Jokowi pada Lebaran pertama adalah menggelar open house di Istana Kepresidenan. Tak hanya dihadiri oleh jajaran pejabat, open house Presiden ini pun juga terbuka untuk masyarakat umum. Seperti diketahui, ini jadi momen terakhir Jokowi merayakan Lebaran sebagai Presiden sebelum lengser pada Oktober mendatang. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia